Assalamualaikum, terima kasih sudah mengklik video ini Di video kali ini saya berbagi menu ide jualan ya Ini dari bahan ikan Untuk tau gimana cara saya masaknya, ikuti terus videonya sampai habis ya Terima kasih Ini sudah rata, kemudian ini akan saya marinasi kurang lebih 10 menit ya Ini ikan gembungnya sudah saya cuci bersih, saya garit-garit seperti ini ya Kemudian ini akan saya marinasi dengan menggunakan Setengah sendok teh kunyit bubuk, setengah sendok teh ketumbar bubuk Seperan 4 sendok teh micin, 1 sendok teh garam ya Ini aduk dulu rata Baru kemudian taburi ke atas ikannya Sampur sampai rata ya Nah ini ikannya sudah garing, akan saya angkat ya Ini ikannya sudah renyah nih Ini bahan-bahan untuk sambal hijaunya ya Disini yang saya haluskan nanti 3 siung bawang putih Sabe hijau Sabe rawit hijau 1 buah tomat ya Ini akan saya blender aja, blender kasar ya Sedangkan untuk bawang merahnya disini nanti saya rajang Kemudian rempahnya disini saya pakai daun jeruk Sereh, daun salam sama lengkuas ya Tumis bawang merah yang sudah dirajang Tumis sampai harum ya Setelah harum Bawang merahnya Kemudian masukkan cabai hijau yang telah di blender tadi ya Disini saya blendernya kasar aja Kemudian masukkan lengkuasnya Sereh Daun salam Kemudian ini daun jeruk ya Tumis sampai matang dan tanah Kemudian ini saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh kalbu bubuk Setengah sendok teh garam ya Nah alhamdulillah ya teman-teman Ini sambal hijaunya sudah matang Oh ya teman-teman jangan lupa ya Bantu saya dengan cara like, komen, dan subscribe ya Aktifkan juga tanda loncengnya Biar teman-teman gak ketinggalan menu-menu sederhana ya Dari dapur saya Terima kasih Saya mau koreksi rasanya dulu ya Tadi belum Oke rasanya udah enak banget ya So Lalu Lalu Selamat menikmati